Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP Negeri 20 Samarinda Bersama saya Ibu Sri Agustina Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 6 Yaitu memapresiasi dan mengkreasikan fabel Tujuan pembelajaran Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari fabel Yang kedua, menceritakan kembali isi fabel Tiga, menelaah struktur dan kebahasaan fabel Dan yang keempat, memerankan isi fabel Apa itu fabel? Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng Yang menggambarkan budi pekerti manusia diibaratkan pada binata Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu Yang pertama, mengenali ciri umum fabel Cerita fabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut Satu, teks bersifat fiksi Dua, tokoh dalam fabel merupakan hewan yang bertingkah seperti manusia Yang ketiga, cerita fabel biasanya diawali dengan kata pembukaan Pada zaman dahulu Pada suatu hari Waktu itu Alkisah Ketika itu Dan sebagainya Yang keempat, dalam cerita fabel Tokoh baik akan berhakir bahagia dan sebaliknya Yang kelima Cerita fabel menggambarkan nilai moral dan karakter manusia Serta kritik tentang kehidupan di dalam ceritanya Enam Cerita fabel menggunakan latar belakang alam Tujuh Strukturnya terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodat Delapan Membuat informasi khayalan Dan yang kesembilan Disebut juga dengan teks cerita moral Sekarang kita akan mengidentifikasi jenis fabel Ditunjau dari pemberian watak dan latarnya Fabel dibagi menjadi dua Yaitu fabel alami dan fabel adaptasi Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang Seperti pada kondisi dalam nyata Misalnya Kura-kura diberi watak lamban Singa, buas, dan ganas Fabel alami menggunakan alam sebagai latar Bisa hutan, sungai, atau kolam Yang kedua fabel adaptasi Fabel adaptasi memberikan watak tokoh Dengan mengubah watak aslinya Pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar Bisa di rumah atau di jalan raya Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan Berikutnya, fabel ditinjau dari kemunculan pesan dibedakan menjadi dua Yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda Fabel dengan koda yang berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita Sedangkan yang kedua, fabel tanpa koda Yaitu Fabel tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita Berikutnya, menceritakan kembali isi fabel Teks fabel memiliki unsur intrinsik yang membangun keutuhan bentuk dan isinya Yang pertama, menentukan tokoh dan watak tokoh Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam sebuah cerita Sedangkan watak tokoh adalah karakter tokoh yang digambarkan Ada tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis Yang kedua, menentukan rangkaian peristiwa Rangkaian peristiwa ditandai dengan kata penghubung seperti Awalnya, tiba-tiba, lalu, selanjutnya, kemudian, akhirnya Rangkaian peristiwa harus berkaitan sehingga alur cerita menjadi runtut dan jelas Dan yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel Dengan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita Yang kedua, mencatat tokoh dan penopohan dalam cerita Yang ketiga, mencatat latar atau setting cerita Yang keempat, mencatat alur cerita Dan yang kelima, mencatat gagasan pokok cerita Sekarang kita akan menelaah struktur dan bahasa fabel Yang pertama, menelaah struktur fabel Struktur yang membangun cerita fabel yaitu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda Orientasi adalah bagian pendahuluan yang berisi pengenalan tokoh-tokoh dan setting cerita Komplikasi adalah permulaan cerita yang mengunculkan permasalahan di antara tokoh-tokoh Kemudian resolusi adalah struktur cerita yang berisi pemecahan masalah yang dihadapi tokoh Dan koda adalah struktur cerita yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh yang isinya berupa pesan moral Nah, yang kedua, menelaah variasi pengungkapan struktur fabel Bagian orientasi, pengungkapan kalimatnya diawali dengan pendiskrisi, latar, dan kegiatan tokoh Bagian komplikasi, diawali dengan konflik batin Bagian resolusi, ditandai meredahnya konflik Bagian koda, berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Kemudian yang ketiga, mencermati penggunaan kata atau kalimat pada fabel Yaitu, membuat kata sifat yang mendeskripsikan tokoh atau pelaku Kemudian, membuat kata keterangan yang menggambarkan lakar, bisa waktu, tempat, dan suasana Yang ketiga, membuat kata kerja yang menunjukkan berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh Dan keempat, menggunakan sinonim dan antonim Dan yang kelima, menggunakan kalimat langsung dan tak langsung Yang terakhir, memerankan isi fabel Memerankan cerita fabel berarti mengaktualisasikan peristiwa yang terdapat dalam cerita fabel di atas pentas Seperti memerankan sebuah drama Berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam memerankan sebuah cerita fabel Yang pertama, merancang tokoh, kuota, dialog, dan latar sesuai isi fabel yang dibaca Yang kedua, menentukan urutan cerita Yang ketiga, merancang pemeranan dari fabel yang dibaca Dan yang keempat, melakukan aduk kreatif pemeranan fabel Sekarang tugas kalian adalah kerjakan soal-soal berikut ini Jangan lupa untuk dikerjakan hari ini juga Sehingga ketika mengumpulkan tidak lagi kebingungan untuk mencari-cari soal pada bab ini Oke, selamat mengerjakan